Intro Yomirsa dibalik popularitas destinasi wisata di Lombok masih banyak gugusan pulau yang lokasinya jauh dari pusat perkotaan dan belum mendapatkan berbagai fasilitas dasar yang seharusnya menjadi hak mereka Kali ini salah satu tujuan kami adalah gilire di Kecamatan Jerowaru dan disini kami akan melihat seperti apa kehidupan masyarakat yang harus bertahan di tengah keterbatasan Yomirsa inilah Indonesia Pagi ini anak-anak di gilire tengah bersiap menuju sekolah Saya pun penasaran bagaimana anak pulau seperti mereka harus menempuh perjalanan ke sekolah Tidak semua siswa-siswi bisa menggunakan perahu Biasanya di pagi hari perahu masih digunakan orang tua mereka yang melaut sejak dini hari Keterbatasan jumlah perahu ini tak membuat warga menyerah Mereka membuat rakit gabus untuk alat menyeberang anak-anak mereka ke sekolah Ya, rakit gabus memang lebih aman dinaiki anak-anak SD dibanding saudara mereka yang sudah SMP Sebelum berangkat, anak-anak mengamankan sepatu dan buku mereka Mereka menitipkan tas di perahu siswa-siswa SMP Biasanya satu gabus digunakan bersama tiga sampai empat anak sekolah Sementara saya dan Aurel membagi satu papan gabus berdua Dan akhirnya kami pun mulai melaju Anak-anak ini hanya mengandalkan tangan-tangan mungil mereka untuk menggerakkan gabus Tidak ada dayung atau pelampung yang digunakan Dan sekilas tampak mudah Mengarahkan rakitan gabus agar terus melaju Bagi anak-anak yang sudah terbiasa Tentu hal ini bukanlah hal yang sulit Namun tidak bagi saya Saya cukup kerepotan menjaga keseimbangan tubuh saya Saya juga masih harus memikirkan bagaimana membuat rakit gabus ini tetap melaju ke depan Sungguh tidak mudah Beruntung gelombang air laut pagi ini cukup bersahabat Saya tidak bisa membayangkan seperti apa keadaannya jika arus sedang kencang Tujuan anak-anak ini adalah gili belek Di pulau inilah sekolah dasar mereka berada Sebenarnya jarak antara kedua pulau ini hanya 250 meter Namun karena laut yang memisahkan kedua pulau membuat perjalanan terasa jauh Jadi seperti inilah cara anak-anak berangkat ke sekolah Kadang kalau misalnya surut mereka bisa berenang Atau kalau misalnya lagi agak dalam kayak gini Pilihannya kalau nggak naik perahu ya pakai gabus seperti ini Ini siapa hari kayak gini ya biasanya ke sekolah Dan sampai juga kami di seberang pulau Basah dan sedikit lelah tak dirasakan anak-anak ini Jadi seperti ini perjuangan anak-anak untuk menimba ilmu Risiko mereka ke bawah arus ada Risiko tenggelam juga ada Belum lagi kalau misalnya jatuh Semua seragam dan buku-buku mereka bisa aja langsung basah dan tidak bisa lagi dipakai Mereka harus bergegas membereskan perlengkapan sekolah agar tidak terlambat masuk ke sekolah Mulai dari mengenakan sepatu hingga merapikan gabus untuk nantinya kembali digunakan saat pulang sekolah Saya kembali menemani anak-anak sampai ke sekolah Kami harus berjalan kaki sekitar 500 meter lagi Kami pun tiba di sekolah Anak-anak pun semakin bersemangat ketika bertemu dengan teman-teman sebaya di pulau tetangga ini Setelah masuk kelas tanpa menunggu arahan dari para guru Mereka langsung membaca doa dan berinisiatif menghapal perkalian matematika Usai kegiatan belajar mengajar, lautan menuju gili re kembali menanti kami Anak-anak yang tinggal di gili belek memang bisa berjalan kaki untuk sampai ke rumah Namun mereka yang tinggal di pulau seberang masih harus menempuh perjalanan panjang Lagi-lagi kami melepas sepatu dan sandal sebelum menaiki gabus Sementara itu sebagian anak-anak lain justru memilih untuk berenang sampai ke rumah Saya kembali berbagi satu papan bersama Aurel Namun belum lama mendayung dari gili belek Gabus yang kami gunakan oleng dan menjatuhkan kami ke dalam laut Sepertinya kami memang tidak akan bisa menyeberang sendiri Badan mungil Aurel tidak akan bisa mengarahkan gabus sendirian Sementara saya juga belum terbiasa melawan arus Meskipun ombak siang ini tidak terlalu besar Jadi gini resikonya kalau misalnya naik gabus Kadang-kadang kalau misalnya nggak jaga keseimbangan Lihat ke lautan ini lumayan dalam Saya aja nggak nyampe Gimana bayangin kalau misalnya anak-anak SD yang lebih kecil lagi badannya Saya tidak kuat menopang badan untuk menaiki perahu Saya akhirnya berpegangan di sisi perahu Yang membawa saya menyeberang sampai ke gilir re Anak-anak juga mulai meninggalkan rakit gabus Mereka memilih berenang agar cepat sampai diseberang Saya hanya khawatir badan kecil mereka sewaktu-waktu bisa saja terseret ombak Keahlian untuk berenang sepertinya sudah menjadi syarat utama Untuk bisa bersekolah di sini Sebagian anak-anak yang kelelahan beristirahat dengan berpegangan di tiang listrik Lumayan pegel ya Walaupun cuma 200 meter Tapi tadi harus melawan arus Aduh astaga Dan ini hal yang dialami anak-anak hampir separiu kalau mau ke sekolah Saya bersama sebagian anak-anak tiba di desa dengan kondisi basah kuyuk Percaya atau tidak ini terjadi di salah satu timur pulau wisata Yang begitu dibanggakan Sungguh membuat kita merasa miris Melihat anak-anak di bawah langit negeri yang sama Namun harus berjuang lebih keras untuk meraih cita-cita mereka Tak cukup terkendala infrastruktur dan pendidikan Warga di Gilire juga masih berjuang untuk mendapatkan air bersih Sehari-hari Masyarakat pulau mengambil air ke pulau-pulau yang lain Terkadang bahkan sampai ke daratan Daratan adalah sebutan warga untuk Pulau Lombok Drem dan ember kosong dibawa dan dipersiapkan sejak dari desa Saya akan ikut perahu mengambil air yang dikemudikan Yayu Kami tiba di pos pembelian air pertama Fadli bergegas mengambil selang untuk mengisi drem yang kami bawa Namun penampung air di desa ternyata sudah habis Ini kita baru sampai di pos air pertama Tapi ternyata airnya sudah kosong Karena pagi-pagi sudah diambilin sama warga lainnya Jadi kemungkinan kita harus cari air ke pos lainnya Semoga saja belum kehabisan Ini perjuangannya memang luar biasa di pulau-pulau terpencil kayak gini Harus ke satu titik ke lainnya hanya untuk mendapatkan air tawar Ayo Pak kalau gitu Kita cari tempat lain ya Kami melanjutkan pencarian air bersih ke pos selanjutnya Beruntung di Telong Elong masih ada sedikit air yang tersisa Setelah memanggil pemilik rumah keran pun dinyalakan Dan akhirnya kami bisa memenuhi drem dan ember yang kami bawa Di Telong Elong ada sebanyak tiga rumah yang menampung air tawar Yang berasal dari pump Air inilah yang dijual ke masyarakat di pulau-pulau terisolir Lombok Timur Dalam satu hari air yang ditampung biasanya terkuras habis Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar Untuk mengisi drem dan ember dari air pump Ongkos untuk pemilik rumah sifatnya sukarela saja Uang itu sekadar mengganti biaya tarif air bulanan pemilik rumah Selesai mengisi air kami pun kembali ke desa Dengan penuh kehati-hatian kami membawa harta karun ini pulang ke Gilire Kalau misalnya kita bandingin sampai di kota Untuk mendapatkan air hanya dengan satu putaran keran saja Tapi kalau misalnya di sini perjuangannya jauh lebih sulit Karena untuk memenuhi drem-drem yang tadi kita bawa dari Gilire Itu pulang balik pemakan waktu hampir dua jam Dan ini satu drem kayak gini Itu biasanya dipakai untuk empat hari untuk kebutuhan mandi Jadi bayangkan sehari-hari mereka harus cari di mana pulau-pulau yang masih ada sumber air tawarnya Tidak hanya masyarakat yang hidup terisolir di pulau-pulau kecil Kesulitan mencari air juga dirasakan mereka yang tinggal di daratan Masih di kecamatan Jerawaru Kali ini saya mengikuti sebagian warga mencari air bersih di pesisir Lombok Timur Ini ngambil airnya emang di bawah sini ya Pak ya Di balik sini Siapa yang nyangka di balik tebing-tebing kayak gini yang langsung ngadep ke laut Dan nebusnya ke samudera India Ada sumber air tawar yang bisa dimanfaatkan masyarakat Kita akan lihat bagaimana mereka akan turun untuk mengambil air tawar di bawah ini Ayo Pak Melihat curamnya tebing dari ketinggian nyali saya sempat ciut Untuk ikut ke sumber air tawar Namun akhirnya saya memberanikan diri untuk melangkah Jarak dari puncak tebing sampai ke dasar laut mencapai 15 meter Di sini salah pijak nyawalah yang menjadi taruhannya Tempat kami menapakan kaki sangatlah terbatas Kami bisa saja dengan mudah terpleset Perlahan kami terus menyusuri jalur di tepi-tebing Selain kekhawatiran terjatuh Saya juga takut batuan yang menjadi pegangan kami longsor Setibanya di dasar Kini kami dihadapi dengan batu-batuan yang besar yang begitu tajam Saya semakin kesulitan melangkah Semakin mendekati sumber air tawar Batuan di bawah kami pun lebih licin dari sebelumnya Saya hanya berharap Kami akan segera tiba di sumur Ini kalau misalnya dilihat Ombaknya tinggi sekali Maka ini mereka masyarakat gak bisa Kapan aja ngambilnya Mereka harus dilihat juga Kondisi airnya apakah lagi surut atau pasang Karena kalau misalnya airnya lagi tinggi Ini ombaknya bisa sampai batu-batu di sini Aduh Akhirnya kami berhasil mencapai lokasi mata air tawar Tanjung Ringgit Mas Dan langsung memanjat ke puncak sumur untuk menimba air Sementara saya dan Ardil menunggu di bawah Sejak tahun 80-an sumber air di sini sudah dimanfaatkan warga Jerawaru Pembuatan sumur pun merupakan hasil swadaya masyarakat setempat Keberadaan air tawar memang lazim ditemui di kawasan Kars seperti ini Daerah Kars yang identik dengan gua dan batuan kapurnya Biasanya memiliki aliran sungai bawah tanah Yang kemungkinan besar merupakan sumber air tawar Seperti di Tanjung Ringgit Ini airnya tapi air tawar ya Pak ya Airnya tawar Walaupun bersampingan dengan laut Nggak payau ya Pak ya airnya Dan ini yang menjadi salah satu alternatif sumber air bagi masyarakat di Lombok Timur Apalagi kalau misalnya sudah mulai memasuki musim kemarau Itu biasanya sumurnya kering Tandon penampung hujan juga kering Jadi mereka biasanya menjadikan mata air di balik tebang ini Sebagai alternatif sumber air tawar bagi mereka Kewatir air laut akan segera meninggi Kami pun memutuskan untuk kembali ke atas Perjalanan untuk sampai ke puncak tebing Ternyata tidak kalah sulit dari perjalanan saat turun Saya tidak bisa membayangkan Membawa jeregen berisi air di pundak tanpa terjatuh Apalagi medan jalan yang kami lewati tidaklah mudah Berkali-kali saya hampir terkelincir Di tempat-tempat yang susah Mas Dan dan Ardil saling bergantian mengoper jeregen Agar lebih cepat sampai ke atas Melihat semua kesulitan ini Barulah saya paham Mengapa para ibu hanya menunggu di atas tebing Ya jalur di atas tebing ini memang berbahaya Tiba di puncak Saya pun bisa bernafas lega Kami berhasil mengambil air dengan selamat Kampung Tomor merupakan salah satu kampung terpencil di Kabupaten Asmat Yang masuk dalam distrik suruh-suruh Meskipun sudah memiliki rumah tetap Mayoritas suku Asmat masih sering berpindah-pindah tempat Bapak Julius salah satunya Bersama keluarganya Sepertinya saya akan diajak melihat Seperti apa kehidupan masyarakat Di pedalaman Asmat Yang harus meninggalkan rumah di kampung Untuk mendekatkan diri Kesumber makanan di hutan Dari dermaga kami berangkat menggunakan perahu fiber Perahu memang menjadi transportasi andalan orang Asmat Yang sebagian besar bermukim di wilayah sungai Pemirsa kehidupan masyarakat di sebagian wilayah di Papua Masih bergantungan dengan hasil alam Inilah yang kira membuat mereka seringkali harus meninggalkan rumah Dan berpindah-pindah dari satu tempat ke yang lain Yang untuk mencari makan Rumah-rumah sementara yang mereka bangun di dalam hutan Lebih kenal dengan sebutan bevak Lalu seperti apa kehidupan masyarakat Yang hidup nomaden di dalam bevak Ikuti jelas lengkapnya hanya di Indonesia Sepanjang perjalanan Ada banyak rumah bevak yang berdiri di pinggir sungai Sebagian berpenghuni Sebagian lain tampak sudah lama ditinggalkan Bivak memang sudah sejak lama menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Asmat Bahkan tak hanya mereka yang berada di pedalaman Masyarakat Asmat yang menetap di kota pun Masih memiliki kecenderungan untuk hidup di bivak Setelah hampir satu jam mengarungi sungai Perahu kami pun menepi Namun kami masih harus berjalan masuk ke dalam hutan Berbeda dari mayoritas bivak yang kami temui dalam perjalanan Bivak milik Julius tidak terletak persis di pinggir sungai Sebuah rumah kecil di tengah hutan pun tampak Ini merupakan bivak Pak Julius Namun kondisinya belum selesai dibangun Beberapa atap nipah masih belum terpasang Kami pun melanjutkan proses pembangunan Daun nipah yang sudah dijahit dioper satu persatu ke atas Lalu setelah disusun daun pun diikat Daun nipah biasanya bisa bertahan satu hingga dua tahun sebelum nantinya harus diganti Jadi dalam proses membuatnya rumah bivak ini memang biasanya satu keluarga ikut terlibat Dan sistem itu kalau misalnya mereka sudah bikin satu bivak Mereka nyari persediaan makan di sekitarnya Nanti kalau misalnya emang dirasa sudah habis Atau emang jangkauannya sudah terlalu jauh Baru nanti mereka pindah lagi, geser lagi Nyari titik lain untuk buat bivak Kalau yang ini rupa bivak barunya Om Julius Yang baru dibangun setelah pindah dari titik lainnya Sejak kecil Julius memang sudah terbiasa dengan pola hidup nomaden seperti ini Meskipun perpindahan dari satu bivak ke bivak yang lain pasti mereka lakukan Namun perpindahannya biasanya dilakukan dalam hitungan bulan Kalau pulang ke kampung, siap hari kah? Atau siap berapa minggu? Siap, siap sagu ya barang satu minggu di hutan di bivak pulang Bawa sagu, ulat sagu, pokoknya makanan pokok kami di hutan Salah satu makanan utama yang dicari di hutan adalah sagu Mencari dan memanen pohon sagu pun menjadi aktivitas sehari-hari masyarakat bivak Selain orang tua, anak-anak yang hidup di bivak juga seringkali ikut mencari makan di hutan Mereka biasa berkeliling tanpa membawa peralatan khusus Sejak kecil, mereka sudah bisa membedakan tanaman mana yang bisa dimanfaatkan Termasuk yang bisa dijadikan makanan Kali ini kami mencari buyuk, tanaman yang menyerupai batang pohon nipah Batang buyuk inilah yang diambil untuk dikonsumsi Anak-anak pun hanya mengambil batang dengan cara ditarik Tidak mudah memang mengambil buyuk dari jengkraman akar dan tanah Namun setelah ditarik secara terus menerus, batang buyuk akhirnya terlepas Anak-anak kemudian berpencar mencari buyuk di titik-titik lainnya Disinilah baru saya tahu bahwa buyuk bisa langsung dimakan dalam kondisi mentah Batang kulit dikupas terlebih dahulu Kemudian bagian berwarna putih di dalamnya lah yang menjadi salah satu makanan warga bifat Nah ini ada lagi satu tanaman di hutan yang bisa dimanfaatkan masyarakat Kalau ini biasa buat sayuran Tapi kalau dimakan langsung pun juga bisa nih kayak anak-anak ini Ini saya baru mau cobain Ini rasanya enak kah? Enak Kalau aromanya sih hambar ya, enggak ada bawanya, kita cobain Mirip-mirip rasa kelapa yang sudah tua Sekselnya sama, cuman agak lebih tawar dibandingkan kelapa Ini kalau dimasak sayur dibikin apa? Enak Enak Jeremia memang sudah terbiasa mencari makan sendiri di hutan seperti ini Namun ia mengaku lebih senang hidup di kampung dibandingkan di bifat Keinginannya untuk bersekolah menjadi salah satu alasannya Usai makan, anak-anak kemudian kembali berjalan menyusuri hutan Kali ini mereka menuju sebuah aliran sungai kecil yang mereka gunakan untuk mandi Setibanya di lokasi mereka langsung bergegas melepas pakaian dan menceburkan diri ke dalam air Mandi dengan air kecoklatan tanpa peralatan mandi Adalah satu-satunya cara bagi mereka untuk bersih-bersih setiap harinya Di sini pula menjadi kesempatan bagi anak-anak untuk bermain Setiap sudut hutan sepertinya menyimpan hasil alam yang bisa dimanfaatkan Tidak terkecuali di sungai kecil ini Saat tengah mandi beberapa anak mencari udang di sekitaran aliran Mereka menggunakan jaring buatan sendiri yang dirakit khusus untuk mencari udang Udang yang didapat kemudian disimpan di dalam daun Anak-anak ini begitu pandai mencari makan Sejak kecil mereka terbiasa hidup mandiri di hutan Udang yang dikumpulkan sudah cukup untuk hari ini Kami harus segera kembali ke bifak sebelum hari menjadi gelap Namun sebelumnya Jeremiah dan anak-anak lainnya mengisi botol dan jaringan yang dibawa dengan air sungai Air keruh inilah yang memenuhi kebutuhan masak dan minum warga selama hidup di bifak Masing-masing anak pun pulang dengan membawa satu jaringan berisi air Ini jadi biarpun airnya emang tidak jernih Ini warnanya sedikit kecoklatan karena bawahnya itu lumpur Tapi anak-anak terbiasa kadang-kadang minum ini langsung dari sini tanpa dimasak terlebih dahulu Ini Jeremiah memang biasa minum mentah kayak gini? Iya Kenapa tidak dimasak dulu? Kita sudah biasa saja Sudah biasa? Tidak sakit perut ya? Tidak lah Tidak sakit perut? Iya Namanya aja capek jalan di hutan apalagi saya Ini medan ya luar biasa sulit Kalau lagi sakit apa mama gosok daun ini? Kalau buat pusing bisa juga kan? Bisa juga Tak hanya mencari sagu Selama hidup di bifak Masyarakat juga harus mengandalkan isi hutan untuk pengobatan Didorong rasa penasaran Saya pun mencoba mengikuti mama Wina ke dalam hutan Medan berlumpur pun sesekali mewarnai jalan Dan membuat saya semakin kesulitan untuk melangkah Di beberapa titik jalan bahkan harus dilewati di atas batang pohon yang tergeletak di tanah Mereka Mana mama daunnya? Di depan Mama siap hari masuk hutan ini tidak capek kan? Hmm Siap hari jalan hidup di hape juga Capek juga ya? Bisa kena tagen Iya Mamanya aja capek jalan di hutan apalagi saya Ini medan ya luar biasa sulit Udah banyak duri, lumpur, terus di kanan-kirinya juga banyak serangga yang nyerang kaki. Mama tunggu saya sini. Setelah satu jam lebih berjalan, akhirnya kami menemukan apa yang kami cari, daun AC. Satu persatu daun dipetik dan dimasukkan ke dalam noken. Daun AC ternyata memiliki permukaan yang tajam. Terdapat duri-duri yang menutup seluruh bagian kelopak daun. Aduh, ini kalau misalnya mama yang ngambil enak ya, tinggal dipetik-petik. Cuman ini tuh di sini ya tajam, jadi harus hati-hati pelan-pelan kalau saya ngambilnya sedikit-sedikit aja. Kalau mama bisa langsung banyak ini, aduh. Saya pun terkejut ketika mama Wina menunjukkan saya cara pemakaian obat ini. Daun yang tajam digosok ke bagian tubuh yang sedang sakit. Cara ini dipercaya bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang warga alami. Kalau lagi sakit apa mama gosok daun ini? Sakit patah di tas mama gosok. Kalau buat pusing bisa juga kan? Bisa juga. Bisa... Anak-anak bisa urus kita gosok paru. Bisa ini. Buat anak-anak juga ya. Usai mengumpulkan daun AC, perjalanan pulang melalui jalur hutan kembali kami lalui. Saya begitu prihatin dengan kondisi warga bifak. Untuk mencari pengobatan saja, mereka harus berjalan 2 hingga 3 km ke dalam hutan seperti ini. Itu pun dengan medan yang tidak mudah.